Korea Utara memutuskan akan mengambil langkah penting dan praktis guna penjagaan perang yang ofensif. Keputusan tersebut diumumkan dalam sebuah pertemuan besar Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea, pimpinan Kim Jong-un saat Amerika Serikat dan Korea Selatan dijadwalkan segera menggelar latihan militer gabungan pada pekan ini. Washington dan Seoul dijadwalkan memulai latihan militer Freedom Sale pada Senin 13 Maret 2023 dan berlangsung selama 11 hari. Latihan ini bersamaan dengan manuver lapangan berskala besar yang disebut Wario Shield. Sementara itu, Korea Utara tidak merinci langkah-langkah praktis apa yang akan dilakukan. Korea Utara diperkirakan akan melakukan uji coba senjata bersamaan dengan latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan yang sejak lama dikecam Pyongyang sebagai pendahuluan untuk melancarkan invasi. Diketahui, Kim pada pekan lalu melakukan inspeksi latihan serangan penembakan dan simulasi serangan angkatan perangnya di lapangan udara musuh dalam upaya memeriksa kesiapan angkatan bersenjatanya untuk perang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!